Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, ehwah, wabarakatuh, alhamdulillah. Kembali Allah masih berkenan untuk memberikan kita banyak nefanya. Khususnya yang sekarang kita rasakan bersama, Allah perkenankan untuk kita kembali bertemu dalam kajian hukum dan muslim. Mudah-mudahan Allah meriduhi dan mudah-mudahan mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai bagian dari ibadah kita. Yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan. InsyaAllah. Allahumma amin. Bapak-Ibu sekalian, insyaAllah kita masih ada dalam keimanan. Iman memperkenalkan fondasi dari bangunan Islam kita. Karena fondasi, maka ketika fondasi ini rusak akan rusak. Fondasi lemah, karena lemah juga bangunan atasnya. Karena pentingnya iman itu, maka dalam sejarah Nabi itu untuk membangun iman sahabat itu sampai kemudian diwajibkan sholat, ibadah itu sampai 12 tahun lebih bahkan. Menilai jeroh itu. Iman itu ada pilarnya. Yang kita kenal rukun. Rukun iman kita kenal dan enam. Ini satu kesatuan. Satu rukun kita tidak iman, maka iman kita rusak. Bahkan setengah rukun kita ragu-ragu, iman tidak rusak. Iman itu harus keyakinan penuh, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan 100% tidak boleh sebarang merusak-merusak. Salah satu rukun iman kita telah bahas. Kemudian tentang iman kepada Allah yang terakhir. Kita akan bahas rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat. Malaikat itu adalah makhluk go'ib. Jadi Allah itu ketika misalnya makhluknya ada yang go'ib, ada yang syahadah, yang nyata. Go'ib itu artinya tidak terjangkau oleh indera kita. Masalah-masalah go'ib yang tidak terjangkau oleh indera itu kita baru akan bisa menetapkan dengan yakin kalau ada informasi yang valid saja. Jadi sumber informasi yang valid itu hanya Qur'an dan sunnah. Jadi untuk menyakini go'ib itu ada dua caranya. Dengan informasi, kedua dengan asar, dengan bukti nyata. Informasi hanya Qur'an dan sunnah yang valid, kalau nyata itu kenyataan. Misalnya Allah itu hidup, Allah itu ada. Buktinya apa? Nyatanya ada makhluk. Malaikat maut itu ada, berutama ada kematian. Jebril itu ada, ada wahyu. Jadi yang bisa kita percaya untuk mengakilwa ilmu ketika ada informasi valid dan darah, ada kenyataan. Nah, sementara Allah s.a.w. dengan bermanya Nabi s.a.w. dengan sunnahnya menginformasikan tentang malaikat yang go'ib ini dengan banyak informasi. Nah ini dikatakan dari seorang mu'min beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan meyakin bahwa mereka ada makhluk yang paling mulia, paling agung. Nah itu Allah menghormatkan itu. Misalnya dalam surat yang ke-21 ya, ayat 26. Jadi orang-orang kafir mengatakan Allah menjadikan malaikat sebagai anak-anak mereka. Maha suci Allah, bahkan megak adalah hamba-hamba yang mulia. Saya akan berikan beberapa ciri-ciri malaikat. Sifat malaikat berikan informasi Qur'an dan sunnah. Pertama, malaikat juga mahluk itu Allah diciptakan sebelum manusia. Kita kenalkan surat yang Al-Baqarah saat ayat 30 itu. Waidqa larab buka. Itu tertulis di halaman berikutnya itu ada tulisan halaman yang ke-26. Itu pertama. Waidqa larab buka il-malaikat inni ja'ilun bil-ardi khalifah. Ingatlah, ketika Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, aku akan menciptakan di bumi ini khalifah. Jadi itu disampaikan malaikat. Ketika mau menciptakan, berarti malaikat itu mahluk yang diciptakan sebelum manusia. Yang kedua, malaikat itu disampaikan dari nur, cahaya. Yang informasikannya apa? Balit, hadis. Halaman sebaliknya juga ada. Jadi di hadis riwayat muslim itu disekalkan, halaman baliknya. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Dan mendirikan jin dari api dari manusia. Sebagai kemanyi yang disifatkan, yaitu darah tanah. Informasikannya yang kedua. Informasikannya yang ketiga, bahwa malaikat itu mempunyai banyak sahab. Dan sangat banyak sahabannya. Menikonfirmasi Allah SWT. Dalam surat Fatir misalnya, surat 35, katakan, Alhamdulillah. 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 Fatiris samadu'ar. Jail malai khatir rusulan. Uli ajnihatin. Masna warubaa. Wadulat rubaa. Jadi Allah itu yang menciptakan bumi. Dan menciptakan malaikat dari rusul. Mempunyai ajnihat. Yaitu sahab-sahab. Dua dan lebih. Dan Allah menambah ciptaan itu dengan sesuai yang Allah gandaki. Artinya jumlah malaikat itu tidak terhingga. Banyak sekali. Ini informasi. Berikutnya, jumlah malaikat itu mampu untuk berwujud dalam bentuk manusia. Sesuai yang Allah gandaki. Mungkin kita pernah baca ya hadis Arba'in Nawawiyah. Di hadis yang kedua itu kan tentang rukun iman, rukun islam, tentang ihsan, tanda-tanda alat itu kan yang mengajarkan malaikat. Datang kepada nabi dalam bentuk manusia yang rapi, batunya putih, tiba-tiba duduk di depan Rasulullah dan bertanya. Muhammad beritahu kepada aku tentang iman di jawab nabi. Kata nabi di akhir, siapa itu? Itu malaikat yang datang mengajari agama. Jadi berbentuk manusia. Dan jering itu. Nabi pun pernah mengatakan begitu. Ketua berbentuk manusia. Di hadis itu disebutkan itu. Hadisnya Bukhari ini. Di buku itu juga. Di halaman berdukunya. Ahyanan, kata nabi. Ya tamadul malaikatuli. Ya tamadul lil malaku rajulan. Fayukalimu fa'ayimayaku. Kadang-kadang malaikat itu tampak kepada aku dalam bentuk manusia. Lalu ia berbicara kepada aku. Dan aku pun menyadari. Dan aku pun apa yang dikatakan. Itu malaikat. Kemudian juga malaikat itu. Yaitu hamba-hamba Allah yang ada jubakan malaikat itu. Dari macam-macam malaikat itu. Ada yang didekatkan Allah. Dikatakan mukorobun. Itu ayatnya. Jadi ayatnya yang di halaman kedua tadi. Yang katanya. Al-mala kulmokoro berdukun. Malaikat yang didekatkan. Di antara Jibril. Mikail. Isrofil. Itu malaikat yang didekatkan. Nah itu. Berinformasi berikutnya. Jumlahnya sangat banyak sekali. Sangat-sangat banyak sekali. Maka dalam syarat fatir tadi. Yaji itu malah menambah jumlah dengan cowok rendah. Bukti itu sangat banyak sekali. Kita lihat halaman yang ke-26. Nabi menjelaskan tentang malaikat sangat banyak sekali. Di bawah. Di bawah. Halaman ke-26 di bawah. Nah ini. Innal Baitul Makmur. Baitul Makmur itu masjid yang ada di atas. Di atas langit ke-7. Itu Baitul Makmur namanya. Yang itu diteritakan oleh Nabi. Dia tepat di atasnya Ka'bah. Jadi gitu. Yad Huluhu. Jadi masjid yang ada di atas langit ke-7 itu. Yad Huluhu. Kulahnya setiap hari. Malaikat masuk ke dalam. Masjid itu berapa? Yaitu 70 malaikat. Setiap hari. Yang sudah masuk tidak kembali lagi. Setiap hari. Sekarang sudah berapa tahun umur dunia ini. Sudah di atas. Malaikat masuk ke dalam. Setiap hari 70 ribu. Setiap hari. Tidak kembali lagi. Setiap hari. Kita bisa bayangkan berapa banyak. Sangat banyak. Sangat terhitung. Malaikat itu. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Kemudian. Mereka. Tidak pernah mahasiswa. Tidak Allah. Taatnya luar biasa. Dan tidak pernah bosan. Tidak pernah putus sama sekali. Tidak pernah lelah. Dalam surat At-Tahrim. Surat yang ke-6. Kata Allah kan. Kata Allah memanggil kita. Akhirnya apa? Di dalam itu ada meneraka. Ada malaikat. Yang tidak bermaksud. Dan melaksanakan semua yang berintahnya. Tapi ada malaikat. Dan malaikat itu masing-masing punya tugas khusus. Yang tugas khusus itu. Ada yang dijelaskan oleh Quran. Oleh sunnah. Ada yang tidak dijelaskan. Tapi semua punya tugas. Diatan yang dijelaskan itu. Siapa? Jibril. Apa tugasnya? Menyapkan wahnya. Kemudian Mikail. Tugasnya mengatur dunia. Yandoran hujan. Segala macam. Israfil. Tugasnya apa? Menyup pesan kakala. Dua kali itu. Pertama ketika kiamat. Kedua ketika dibangkitkan. Nanti Al-Ba'at. Kemudian ada malaikat Al-Maut. Tugasnya malaikat. Tugasnya mengambil nyawa kita. Mencabut nyawa kita. Ada malaikat yang mungkar-nagir. Tuhan yang bertanya kita di kubur nanti. Ada malaikat Reduhan. Tugasnya di surga. Ada malaikat Tuhan yang neraka. Dan ada malaikat yang mencatat kita tiap hari. Jadi ada yang tanya tadi. Jadi tadi ada kajian di RSI. Tanya. Apakah malaikat itu kadang-kadang atau enggak masuk tempat-tempat tertentu. Ada beberapa malaikat. Contohnya. Malaikat Rahmat itu enggak masuk rumah. Yang di dalamnya ada anjingnya dan patung. La tathul malaika. Baitun fihi kalbun wasyurah. Tapi bagaimana malaikat pencatat? Malaikat pencatat dimana saja ada di kita. Dimana saja? Di kondi apa? Tempat yang buruk. Tempat yang buruk. Kita maksiat. Semua sekanan kita. Alah katakan itu dalam surat yang ke-50 ya. Surat Kof. Mulai ayat 16-18. Alah katakan begini. Dan kami terciptakan manusia. Dan kami tahu apa yang diteritkan hatinya. Dan kami dekat darinya dari urat akhir. Ingatlah kedua-dua malaikat. Yang kanan-kiri. Yang ada satu ucapa pun. Kepadanya ada rogib. Mengawas dan mencatat. Ini tugasnya. Dan beberapa malaikat. Maka ada malaikat yang tugasnya memikul ars. Banyak. Yang disebutkan itu. Ini setelah ini. Di ayat itu disebutkan. Di halaman yang 25. Jadi kata Allah. Dan pada hari ini delapan orang malaikat. Menjunjung ars rognya. Yaitu tugasnya malam. Ada tugas malaikat. Coba hanya mendoakan saja kita. Tugas. Maka itu. Ada waktu-waktu tertentu. Di mana kita beraktivitas. Yaitu malaikat mendoakan kita. Nah itu mestinya harus kita. Cari waktu itu. Contohnya. Setiap pagi. Malaikat itu. Ada yang ditugaskan. Untuk mendatangi kita. Setiap pagi. Bukan kita. Semua yang membawa Allah. Anda untuk doa saja. Hadisnya bukanlah muslim. Nabi mengatakan begini. Mamin yaumin yuswikul ibadu illa wa malakan yang jilan. Nggak ada satu hari pun. Kita seorang bisa hidup sampai pagi hari. Kecuali ada malaikat yang Allah utus. Turun dari langit ke bumi. Untuk menduakan saja. Kata Nabi. Kalau kita berinfak. Doanya malaikat. Yang satu. Doai. Allahumma a'ti munfikon khalaf. Ya Allah berikan yang infak ini. Pengganti. Namun kalau kita. Saat datang nggak infak. Malaikat menantakan yang kedua. Allahumma a'ti munfikantan. Ya Allah berikan yang umsik. Yang bakir. Yang infak. Kehancurannya. Itu malaikat. Tugasnya doa saja. Setiap pagi-pagi. Ada malaikat doanya di masjid-masjid. Jadi kalau seorang hamba Allah itu. Muslim. Datang ke masjid. Kemudian masuk masjid. Kemudian sholat dua rakaat. Duduk. Menunggu ikhomah. Itu malaikat doakan terus. Doanya dua. Allahumma a'ti munfikantan. Ya Allah ampun rusak orang ini. Ya Allah rahmatin. Itu setiap kita. Maka kalau masuk ke masjid itu. Masjidnya kita nggak lambat-lamban. Lambat-lamban ikhomah berarti nggak dapat doa malaikat. Tapi kalau terdatang awal. Tapkir namanya. Tapkir itu segera. Dan Nabi mengatakan orang. Kalau tahu orang berapa besar pahal yang Allah berikan. Mereka yang tapkir ke masjid. Masjid cepat-cepat. Maka mereka akan mendatangi. Masjid pun harus diundi. Bahkan manusia harus merangkak. Karena apa? Di antara ada malaikat. Malaikat yang tugasnya. Aku sedoakan mereka yang duduk di masjid. Menunggu ikhomah. Selama orang itu yang menyuhadit. Belum berbicara. Belum berhadas. Belum batal. Katakan begitu. Ini juga dilihat di halaman yang ke-27. Di antara malaikat yang tugasnya baik sekali untuk kita semuanya. Itu dikatakan di halaman 27 di paling atas. Halaman 27 paling atas. Nah ini. Ini hadisnya Bukhari ya. Dan yang lainnya Imam Malik juga. Apabila ada Jumat. Maka setiap pintu putih masjid itu. Ada malaikat. Jadi setiap pintu masjid ditunggu oleh malaikat. Untuk menutup siapapun yang datang. Awal ditulis. Awal. Dua ditulis malaikat. Jadi itu kata kita datangnya sebelum Imam datang. Maka. Kalau Imam sudah duduk. Salam duduk. Maka. Bukunya tutup. Wajah Islam mereka datang untuk menaruh khutbah. Sehingga maka itu. Kalau Jumatan itu. Kalau dihitung terlambat. Tidak tercat malaikat. Imam naik imbar tidak tercat malaikat. Karena malaikat itu nyatatnya ketika kita datang sebelum Imam naik imbar. Belum duduk. Belum salam. Maka para ulama itu untuk Jumatan itu bisa ada orang itu datang. Jumatnya sah. Tapi tidak berupa hal. Sama orang itu puasa biasa. Tapi tidak berupa hal. Puhasa manusia kok berbohong. Puhasa ngerasai. Puhasa gak. Tapi gak berupa hal. Sama orang datang kemasjid. Jumatan terlambat. Sah suatuannya. Bahkan ketika orang itu bisa ikut satu rokat sah. Tapi gak tercatat oleh malaikat. Bisa gak bernilai. Jadi malaikat itu tugasnya bermacam-macam. Banyak malaikat tugasnya untuk kepentingan kita manusia. Jadi terakhir sebelum bab pasal berikutnya. Itu malaikat tugasnya. Jadi Allah mengatakan dalam sya'a ro'at itu. Lahu mu'akibatum mimbainaya dahi yonkhoy. Yafatum amrillah. Jadi kata Allah disini bagi manusia itu. Bagi manusia itu. Kata Allah ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya. Bergiliran. Mu'akibat bergiliran. Jadi ada malaikat yang ketemu di masjid itu geriliran. Asar. Datang. Ganti lagi. Asar. Ada malaikat yang bergiliran. Yaitu apa. Bagaimana bergiliran itu selalu mengikuti kita. Di muka dan belakang. Muka belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Menjaga tugas malaikat menjaga kita. Ada malaikat tugasnya apa. Membisi kita kebaikan. Jadi manusia itu punya pembisik dua. Setan dan malaikat. Ada setan dan malaikat yang buruk-buruk. Malaikat yang baik-baik. Nafsu kita yang merespon. Merespon pembisikan malaikat dan manusia. Ini sekali lagi beberapa tugas malaikat. Yang banyak untuk kepentingan manusia. Dan malaikat itu tidak punya nafsu. Ditugaskan untuk kepentingan. Banyak untuk kebaikan kita. Maka dengan belajar dan mengetahui itu semuanya. Sejujurnya kita banyak bisa mengambil hikmah. Dan antara hikmah itu kita lebih mengenal kebesaran Allah. Kuasaan Allah. Betapa Allah sangat kuasa untuk menjaga apa saja yang Allah gendaki. Kedua, lebih bersyukur kepada Allah. Dan bertambah syukur kita. Karena ternyata Allah menjaga malaikat khusus untuk kebaikan kita. Mendoakan, memohonkan maaf, menjaga kita. Menjaga kebaikan. Tentunya kita harus lebih bersyukur. Kenapa? Begini. Setiap nikmat itu harus bersyukuri. Sebesar syukur kita, sebesar itu tambahan nikmat. Maka Allah katakan. Kalau kita bersyukur, tambah. Maka kalau kita punya kenikmatan sekecil apapun, bersyukur. Untuk apa? Agar tambah. Sebesar syukur kita, sebesar itu. Kalau kecil, kita dengan mengetahui tentang malaikat-malaikat yang khusus untuk menjaga kita. Dan kita harus bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan mentah hati Allah. Kalau ada malaikat yang mendoakan kita waktu, kita harus bersyukur. Wujudnya apa? Ya, waktu. Tapi ada malaikat yang tugasnya khusus menjaga. Kita harus datang awal. Jumatan agar malaikat. Berasa syukur kita itu yaitu wujudkan dalam bentuk mentah hati Allah s.w.t. Itu hikmah. Hikmah yang berikutnya, berusaha berhubungan dengan malaikat. Dengan jalan, menciptakan jiwa, menciptakan hati, mengikat ibadah kita. Kemudian berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauh dari segala. Kenapa? Ada malaikat yang tugasnya mencatat semua apa yang kita lakukan. Ucapan satu, ucapan itu dicatat malaikat. Tidak ada yang terlepas. Dosa apapun, kecil apapun akan dicatat. Dan akan dibalas nanti oleh orang-orang anak. Memang ada dosa-dosa. Dosa itu ada dua macam. Tentang ada yang diampuni. Ada yukhafar, ada yukhafar. Bedanya. Jadi takfir uturum, makfir uturum. Takfir itu dihabus. Tapi kalau diampuni, tidak dihapus. Tetap diampuni. Sehingga ketika ada kriamat, dosa-dosa yang dihapus ini, yang taknyu, mokhafar, mokhafar, itu tidak berlaku lagi. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Tapi yang diampuni masih terhadap. Itu ternyata tanggal sekian, saya melakukan dosa, diampuni pada tanggal sekian. Jadi ada. Kalau kita tahu malaikat itu mencatat semua yang kita lakukan, bentuknya apa saja, gerakan, tindakan, ucapan, semua saat malaikat kita harus hati-hati. Hati-hati. Sehingga salah satu wujud baiknya iman itu kan murokoba. Merasa diawasi. Dengan malaikat yang mengerti tugasnya Allah SWT. Dia Allah mengawasi dengan tugasnya malaikat untuk mengawasi setiap gerak-gerik kita. Itu diantaranya beberapa hikmah yang mungkin bisa kita simpulkan dari apa yang kita baca dari pelajaran beriman malaikat sebagai salah satu rukun iman itu. Itu mungkin sementara, kalau kita berbicara tentang rukun iman malaikat, misalnya ada kaitan dengan jin. Sama-sama waibnya. Dapatkan dari api. Karena sama waibnya. Dan tugasnya, kalau jin itu ada dua macam. Ada jin muslim dan kafir. Yang kafir, yang muslim, ada yang baik dan yang buruk. Sama manusia. Karena mahluk Allah yang diberi taklif, beban syariat itu hanya jin dan manusia saja. Cuman jin, masanya waib saja. Itu mungkin sementara, kalau ada yang ingin menambahkan, nanti kalau ada sempatan kita lanjutkan pada fasal yang ke-6. Beriman kepada kitab Allah. Moga. Alhamdulillah. Janzakalohu Khairan Ustadz atas penyampaian materi di Beriman kepada Malaikat, fasal ke-5. Bapak-Ibu, silakan jika ada pertanyaan, bisa diketikan melalui kolom chat ini. Atau raise hand lebih dahulu untuk langsung berdialog dengan Ustadz. Ada satu pertanyaan Ustadz, dari salah satu jamaah akhwad ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, mohon maaf di luar tema. Bagaimana cara menjadi anak soleh dan soleha di zaman sekarang? Karena terkadang berbeda pendapat dan pemikiran dengan orang tua kita, Ustadz. Jadi khawatirnya menyelisihi orang tua begitu, Ustadz. Jadi kalau kepada orang tua itu sejahat apapun, kita wajib untuk berbakti. Sejahat apapun. Berbakti itu membuat orang tua kita senang. Maka tidak boleh kita mengatakan, uh, sejahat apapun. Kalaupun orang tua jahat. Jadi berbakti. Itu kewajiban pertama. Maka berbakti kepada orang tua, kita akan langsung Allah sampaikan setelah perintah untuk ibarat kepada Allah. Sejahat apapun. Orang soleh itu tidak pernah membuat orang tuanya. Tidak pernah membuat orang tuanya sakit. Sejahat apapun. Maka akhlak itu harus didahulukan kepada orang tua. Akhlak itu bentuknya empat hal. Wujudnya. Menghormati. Menghargai. Seburuk apapun orang tua tidak menghargai. Kedua, peduli. Empati kepada orang tua. Ketiga, menutup keurangannya. Dengan kelebihan dimilikinya. Keempat. Sabar atas kekurang enakan tindakan orang tua. Dan lemah lembut dalam usapan. Itu orang soleh namanya. Orang soleh itu tidak pernah membuat orang tuanya. Sekret, secara apapun. Nabi Ibu Rahim itu bapaknya membuat patung. Diajak. Berarti bakti. Bahkan didoakan terus-berarti. Sampai Allah putus. Jangan doakan lagi. Kan dia mau soal. Doakan terus. Dan badatnya diajak menemukan berhala. Nabi itu orang tuanya kan sama. Tapi Nabi sayang-sayangnya minta izin Allah. Ya Allah izin Allah untuk mendoakan ibuku dan jarak kukur. Nabi itu pamanya kafir. Tapi luar biasa. Sampai maumatimu didatangi. Karena paman itu mengganti orang tua sama. Sekali lagi. Orang anak soleh itu anak yang berbakti. Berbakti itu membuat orang tua senang. Namun untuk ketaatan kita terbatas. Ada koridornya. Koridornya begini. Tidak ada hak ketaatan ramah dalam kemaksiatan. Kalau di rumah sihat tidak boleh. Cuma tetap tidak boleh kita kemudian membuat dia sakit. Itu mungkin kurang lebih. Baik. Alhamdulillah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari jamaah kita. Oh ada pertanyaan lanjutan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana jika posisinya orang tua kita ini orang kafir. Jadi bila-bila itu posisinya mu'alaf Ustadz. Bagaimana cara berbakti pada orang tua yang masih belum Islam begitu Ustadz. Jadi berbakti kepada orang tua yang belum Islam itu. Kalau masih hidup. Jadi berbakti itu ada dua ya. Setelah hidup dan entah mati. Kalau hidup tetap sekali lagi. Taati senangkan orang tua. Tapi oleh dorhnya bukan dalam kemaksiatan. Bantu dia kebutuhannya. Yang tadi kata, hormati dia. Hargai dia. Peduli. Itu wujud dari ahlak pada orang tua. Peduli. Karena peduli. Apa saja. Sakit. Rawat. Sakit. Diantara ke dokter. Laper. Di tajimakan. Cuma. Peduli. Empati. Dan tiga tadi. Maafkan semua kesalahan dan tutup dengan kebaikannya. Dan sabar atas ketidaknyamanan kita orang tua. Dan lemah lembut. Satu lagi. Doakan terus menerus. Selama masih hidup. Kalau sudah mati. Kalau belum mati. Kita haram doakan. Jadi mendakalkan orang tua itu. Selama masih hidup. Itu doakan terus menerus. Agar Allah memberikan hidayah tentunya. Dan dalam hidayah. Jadi sekali lagi itu. Bentuk bakti berada orang tua. Intinya jangan pernah menyakiti orang tua. Sekafir apapun dia. Maka nabi itu. Meskipun keluarga besarnya kan banyak kafir. Banyak kafir. Pak banyak kafir. Banyak kafir. Abu Lahab kafir. Tapi gak pernah menyakiti. Gak pernah menyakiti sama sekali. Diperbaiki. Namanya apa. Interaksinya sangat baik. Dihormat. Dihargai. Peduli. Empati. Dimaafkan kesalahannya. Dan didoakan. Selama masih hidup. Sudah ada pertanyaan dari halaman media sosial. Saya bacakan. Assalamualaikum Pak Ustad. Mumpung sedang membahas tentang orang tua. Saya ingin bertanya. Apakah diperkenankan kita membadalkan umroh atau haji orang tua yang sudah tiada? Jadi saat ini beliau di sini melihat banyak layanan tersebut. Di travel-travel. Baik. Jadi ibadah itu dalam Islam dibagi menjadi tiga. Pertama ibadah fisik namanya. Sholat. Puasa. Kaidah umumnya. Ibadah fisik gak boleh digantikan. Saya capek tolong sholatkan. Laper tolong puasan gak boleh. Yang kedua ibadah materi. Infak. Sotakoh. Kurban. Akeko. Kaidahnya berdiri wakil. Maka saya infak sama orang ini, orang ini. Boleh. Kaidahnya boleh. Yang kedua. Ketiga. Ibadah gabungan antara fisik materi. Itu haji ungo. Boleh diwakili syaratnya? Dua. Yang pertama. Yang diwakili. Itu muslim. Dan gak mampu secara fisik bukan materi. Baik mati. Atau sakit keras. Ada hadis Bukhari. Dari Ibn Abbas semuanya. Satu begini. Ada wanita. Mengatakan. Ya Rasulullah. Inna abi adrokat lu farir haji fawasai kun. Lai shateki wa'nato lah riba iri. Apa hujan anu? Ya Nabi bapakku. Ketika datang materi untuk haji. Kadang anda sepos. Gak mau naik kendaraan. Hajikan aku. Hajikan dia. Hajikan dia. Itu masih hidup ya. Tapi sudah gak mau naik kendaraan. Fisiknya. Yang kedua wanita begini. Ya Rasulullah. Inna umminadarod. Antah hujah famatad. Afadu anha. Ya Nabi umiku ibuku. Sudah niat untuk haji. Kuat. Tapi wafat. Apa hajikan? Hajikan dia. Itu syaratnya pertama. Muslim. Dan gak mau fisik. Yang kedua. Yang menghajikan umur. Sudah pernah umur. Ada hadis ini. Nabi ketika haji. Ada sahabat haji. Dengan niat. Kemudian melafatkan begini. Lepaika Allahumma hajan at suburumah. Ya Allah. Aku sambut suramu. Untuk benar haji aturama suburumah. Nabi dengar tanya. Man suburumah. Siapa suburumah itu? Koribun. Kerabatku Nabi. Nabi tanya. Engkau udah haji? Belum. Haji dulu kamu. Tahun depan udah haji. Jadi secara dua ya. Yang dibadalkan. Dibadalkan itu Muslim. Dan gak mampu fisiknya. Yang benar-benar sudah pernah haji teromor. Insya Allah boleh. Cuman. Menurut saya hati-hati ya. Kalau ada tawaran. Badal-badal. Kenapa? Haji itu berat. Haji itu mahal. Secara materi mahal. Sekarang begini. Saya contohkan. Sekarang orang di Saudi saja. Yang di luar Mekah. Kalau haji itu harus banyak ke pemerintah. Di mahasiswa itu sekarang. Kalau haji. Mahasiswa di Madinah. Misalnya dirihat. Kalau haji banyak ke pemerintah. Di urus pemerintah. Gak gratis. Bahasanya berapa? Kurang lebih 30 jutaan. Nah. Kok sekarang orang Indonesia. Nawarkan haji 7 juta. Kira-kira yang menghajikan siapa? Mahasiswa itu 30 jutaan sekarang. Itu mahasiswa yang keluar di Mekah ya. Dan Mekah gak banyak. Nah khawatir. Yang menerima haji dengan 7 jutaan. Yang menghajikan nanti pekerja-kerja yang gak tahu hukum haji. Gak tahu mana sih haji. Khawatir itu saja. Maka kalau membariskan silahkan. Tapi pastikan yang benar itu orang terkesan. Yang pastikan tahu ilmunya. Gitu. Baik. Alhamdulillah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari para jamaah. Ada pertanyaan lanjutan. Ini dari salah satu jamaah lagi. Ustaz mohon penjelasan lebih lanjut tentang dosa yang dihapus. Dan dosa yang diampuni. Misalnya dosanya apa saja. Jadi itu kandang Allah ya. Apa yang haji ini. Jadi coba kita lihat. Suratnya surat Al-Anfa ayat 29. Al-Anfa surat yang ke-8. Ayat 29. Kita lihat di situ. Kita baca. Ya Allah dalam surat Al-Anfa ayat 29. Allah katakan begini. Ya ayu harina amanu. Intat takum loha. Ya ca'alakum furqona. Uyukafir an kusain. Uyakfir lakum. Baik orang beriman. Kalau bertakwa kebunuh Allah. Allah akan menjadikan kalian kemampuan untuk membedakan hak yang batu. Dan menghapus dosa kalian. Dan mengampuni sebagian yang lain. Ya menghapus itu berarti sudah hilang seperti tidak. Dosa apa itu yang tahu Allah. Ya bisa dosa apa. Dosa kecil-kecil bisa dihapus. Dosa besar itu bisanya diampuni. Dosa kecil yang dihapus itu. Contohnya apa. Diampuni itu contohnya zina, sirik. Dosa besar cuma itu. Mencuri, korupsi. Itu diampuni. Nanti ditanyakan lagi. Itu loh kamu tahun ini. Jam cekian korupsi. Diampuni saat ini karena kamu taubat. Karena kalau kita sudah taubat. Jadi kalau dosa kecil itu bisa dihapus. Diampuni. Dengan apa? Dengan ibadah. Maka puasa menghapus dosa. Puasa maharam hari ini menghapus dosa satu tahun sebelumnya. Sotakoh menghapus dosa. Haji menghapus dosa. Tapi bosan yang dihapus dengan ibadah itu dosa kecil. Dosa besar harus dengan taubat saja. Nah taubat itu kalau kita lakukan. Bukan saja dihapus dosa kita. Dimaafkan. Tapi akan digantikan kebaikan. Mungkin bisa dibaca nanti ya dalam surat yang kedua lima ya. Burkon ayat 67, 68, 69. Burkon disebutkan tiga dosa besar sekali. Sirik membunuh zina. Allah katakan. Orang yang melakukan dua-tiga dosa besar akan lipat gandakan dosanya. Dan kekal di abadi akhirat. Ayat 70-nya apa? Illa mentaba wa'amana wa'amila amalan solihan fa'ula'i kayubat dilmoh sayi'an. Kecuali yang lakukan dosa besar. Taubat, beriman, beramalan solihan. Allah gantikan keburukan dengan kebaikan. Maka taubat itu amalan yang paling Allah cintai dan Allah gembira sekali kata hamanya taubat. Ada yang lambahkan lagi mungkin? Alhamdulillah pertanyaannya sudah selesai Ustadz. Dari para jamaah. Kita lanjutkan ya. Lanjutkan pasal ke-6. Yaitu beriman kepada kitab Allah. Dari salah satu rukun iman beriman kepada kita. Kitab-kitab ini selain Quran siwanya gaib. Tapi yang gaib itu ada yang mutlak, ada yang nisbi. Yang mutlak itu semuanya gak bisa menjangkau. Yang nisbi bisa terjangkau oleh yang lain gak terjangkau. Misalnya kitab Taurat ya terjangkau oleh orang-orang yang kepada mereka. Kepada nabi mereka diturunkan Taurat. Tapi kita kan gak. Karena Taurat yang ada sekarang sudah dirubah. Salah satu rukun iman beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab kepada para nabi sebelumnya. Para rasul sebelumnya. Jadi kita baca ini. Seorang muslim beriman kepada seluruh kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan. Dan kepada lembaran-lembaran wahyu. Suhuf na'anya. Yang diberikan kepada sebagian rasulnya. Ia meyakini bahwa semua itu adalah kalamomo. Bukan sembalang karam. Jadi sekalam itu ucapan. Firman. Nah sebuah firman itu, sebuah ucapan itu nilainya tergantung siapa yang berfirman. Semua yang mengucapkan. Semakin mulia, semakin terhormat kalam itu. Kalam ibu kita tentunya lebih mulia dari kalam kakak kita, adik kita. Kalam mungkin Pak Bupati lebih mulia dari kalamnya Pak RT misalnya. Nah ini yang kita perlukan kalam Allah. Masih harus memulia. Maka harus memuliakan. Kalau kita terhadap kalam manusia jamuliakan, apalagi kalam Allah. Nah ini kitab-kitab ini semua kalam Allah SWT. Yang diberikan. Jadi sebagian rasulnya. Ia meyakini bahwa semua itu adalah kalam Allah yang dia wahyukan kepada para rasulnya. Agar dengan wahyu itu mereka menyampaikan ajarannya. Ajaran agamanya. Di antara kitab-kitab suci yang paling agung itu ada empat. Nah kita bahkan agung. Yang lainnya beruah suhuf. Lembaran-lembaran. Apa itu? Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Taurat turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jabur turunkan kepada Daud SAW. Injil turunkan kepada Nabi Isa SAW. Al-Quran adalah kitab yang teragung dari kitab-kitab yang lainnya. Sebagai buat ujian penyempurna dari semua kitab. Nah cuman masalahnya begini. Jadi setiap rasul itu bukan Nabi ya. Rasul dengan Nabi itu beda ya. Rasul itu mahluk bidan Allah yang diberi tugas untuk menyampaikan syariatnya. Kalau Nabi tidak. Dia ada utusan Allah tapi dia hanya meneruskan tugasnya rasul sebelumnya. Nah setiap rasul Allah itu diberi kalau enggak kitab suhuf. Rasul-rasul Allah. Yang tugasnya apa? Untuk menyampaikan agama Allah lewat kitab itu. Cuman harus kita ketahui. Setiap kitab yang berikan Allah kepada rasul ini. Semuanya berlaku untuk umatnya saja. Nabi Daud dan Jaburnya ketika umatnya ketika Nabi Daud wafat maka sudah masa berlakunya habis. Jadi berlakunya dengan hidupnya Nabi itu saja. Dan umatnya sampai umatnya. Kemudian sampai datang Nabi berikutnya. Kitab Taurat, Nabi Musa itu berlaku sampai umatnya saja. Ketika datang Nabi Isa maka masa berlakunya sudah habis. Nabi Isa dengan Injilnya AS itu sama. Berlaku untuk masa berlaku dan umatnya sampai datang Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad datang maka masa berlakunya habis. Maka sekali lagi karena masa berlakunya kitab-kitab itu habis dengan datangnya Nabi berikutnya. Maka semua kitab berarti sudah habis dengan berlakunya. Maka memperlalukan ajaran kitab yang sudah terhapus itu dosa. Karena kalau obatnya sudah teracu. Maka Nabi itu ketika di Madinah Umar pernah lapor. Nabi aku menemukan lembaran kitab Taurat ini. Sangat baik. Ya Umar, jangan engkau dustakan dan engkau percaya. Kan sudah diganti. Karena tidak berlaku lagi. Kita hormati. Cuma kita dari kitab yang ada ini. Dari lima kitab yang terbesar tadi. Yang dijamin keasliannya hanya Quran saja. Secara hanya tidak dijamin. Maka semua dicampur adukkan dengan kata-kata manusia. Allah jaminah itu misalnya Allah sampaikan lewat Quran surat 15 ayat 9. Kata Allah. Dari kami yang menurutkan Al-Quran, Likr ini, dan kami yang akan menjaganya. Bukti penjagaan otara Al-Quran itu buktinya diantaranya Allah memudahkan Al-Quran untuk dihapal. Sehingga dari semua generasi pengambil Al-Quran itu banyak ratusan. Sekarang sudah ribun mungkin jutaan. Sehingga ketika sudah banyak sekali menjaganya. Maka ketika ada penyelewangan Quran, mesti akan segera ketahui. Apalagi Quran itu sampainya kepada kita secara mutawatir namanya. Jadi mutawatir artinya periuk-periuk setiap generasi itu sangat banyak sekali. Jadi yang menurutkan Quran dari sahabat ke tabiin sangat banyak. Tabiin, 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 sangat banyak. Sehingga apa? Sekali lagi terjaga. Jamin Allah. Quran saja itu selainnya tidak dijaga keasliannya. Ini beberapa dahil yang menjelaskan itu. Bahwa Quran itu sebagai penyempurna dari semua kitab yang sebelumnya. Dan bahwa Allah memberikan beberapa kitab dan juga suhuf kepada para Nabi. Bisa dibahas dari ayat-ayat yang tertulis ini. Dan Quran itu, maaf ya. Quran sebagai kitab yang turun. Nanti kalian akan bahas khusus dengan Quran. Bahas khusus dengan Quran itu nanti agak panjang. Quran itu diturunkan kepada Muhammad untuk kita semuanya. Itu Allah katakan tujuannya bukan segera untuk dibaca. Kalau menjelaskan tujuan Quran itu. Turunkan surat yang ke-38 ayat 29. Allah mengatakan. Lihat dhabbaru ayati. Quran kami turunkan penuh barokah Quran itu. Penuh barokah. Tapi untuk apa? Untuk ditadaburi. Agar dari pelajaran. Jadi Quran turunkan untuk dilaksanakan. Namun agar Quran bisa dilaksanakan. Ditadaburi. Maka perlu proses. Prosesnya semua jadi wajib. Kenapa? Kaedahnya begini. Malayatumul wajib ilabibah wajib. Ada kaedah fikih ya. Sesuatu yang wajib itu. Yang enggak sempurna. Kalau ada sesuatu, sesuatu yang menjadi wajib. Contohnya begini. Kalau kita sholat. Itu baru sempurna. Kalau ada wudhu. Maka wudhu menjadi wajib. Itu wajib ilabibah wajib. Sama. Quran enggak bisa ditadaburi. Kalau tidak dipelajari. Maka belajar Quran menjadi wajib. Semua proses yang kita lakukan dalam rangka untuk mencari Quran sebagai tanduan hidup. Itu semuanya amalan yang berpahala tinggi sekali. Apa itu? Pertama, belajar dan mengajarkannya. Itu sebagai manusia terbaik. Khoi rukum mental alamah. Kedua, membacanya. Karena enggak mungkin kita enggak membaca Quran. Karena ada sholat yang kewajib. Ada baca Quran. Bahasa Quran sebagai proses yang dilakukan dalam rangka untuk mencari Quran itu pahala besar. Satu huruf sepuluh kebaikan. Ketiga, mendengarkannya. Nabi mencontohkan itu dan Quran mengatakan itu. Karena mendengarkan Quran itu pahalanya rahmat Allah. Kemudian mengkajinya. Kalau mengkajikan Quran. Nabi dan Nabi Muhammad mengatakan diberi lima hal. Apa pertama? Allah akan menuntut semalaik untuk menjaga kaum tersebut. Allah akan mencari putih dengan rahmatnya. Allah akan turun ke tanah di hati mereka. Empat. Allah akan sebut-sebut orang-orang yang kajian itu dari kemalaikan. Allah banggakan. Yang kelima, Allah memudahkan jalanan ke surga. Kemudian yang terakhir, mentadaburi, meraksanakan. Itu tujuan akhirnya mentadaburi. Maka sekali lagi, itu Quran sebagai kitab penutup yang berlakunya sampai akhir masa. Kalau semua kitab untuk berakhir dengan datanya Nabi Muhammad berikutnya, Nabi Muhammad terakhir, maka kitab juga terakhir berlakunya sampai akhir kiamat nanti. Mungkin di sementara itu, sebelum nanti kita akan bahas tentang khusus Quran. Mungkin kalau ada yang menambahkan, silakan. Mungkin ada waktu. Baik, Bapak-Ibu. Silakan dimanfaatkan waktunya untuk berdialog kembali dengan Ustaz mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah di pasal yang ke-6. Sebelum kita memasuki pasal yang ke-7, terkait dengan lebih spesifik beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Di sesi ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Dari para jamaah, mudah-mudahan sudah jelas dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Ustaz terkait di pasal ke-5 dan pasal ke-6. Baik, mungkin kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan kali ini Ustaz karena tidak ada. Sedikit-sedikit mungkin saya ingin nambahkan. Baik, baik. Silakan Ustaz. Saya ingatkan saja. Sekarang kita masih di bulan termulia. Jadi Allah itu dapatkan untuk kita 12 bulan, 4 mulia, dan termuliannya maharaf. 4 bulan mulia itu adalah rojab, lelukodah, lelukicamah. Nah, ini bulan ini termulia. Nabi mengatakan tentang ini bahwa bulan termulia karena disambungkan dengan al-sarupah namanya. Nah, semua bulan-bulan mulia itu nilai kebaikan semuanya akan diripat gandangkan. Ibu Nabi Abbas mengatakan itu. Tapi dosa juga akan diripat gandangkan. Maka ini ada kesempatan kita untuk masih beberapa waktu. Sekarang masih tanggal 10 ya. Masih ada waktu 19 hari lagi yang kita untuk mengoptimalkan ibadah kita. Seopinalkan. Seberapa saja. Yang wajib diperbaiki, yang sunnah ditambah. Nah, untuk puasa, Muharrem ini ada tiga jenis. Pertama, memperbaik puasa di bulan ini. Hadisnya Muslim, Nabi mengatakan, Abdul Siyam, Bakhtaromantun, Sahrullohilmaharom. Puasa terbaik itu sahrullohilmaharom. Palaulah mengatakan, boleh satu bulan penuh. Atau paling tidak, memperbanyak. Itu pertama. Yang keduanya yaitu, yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan semua melakukan. Namanya puasa Asura. Ini puasa Asura ini, puasa tanggal 10 ini, puasa yang sudah lama berlakunya. Nabi Nuh melakukan puasa itu. Karena sebetulnya Adisya Ahmad. Nabi Nuh itu pernah Allah selamatkan. Waktu dia membuat kapal, kemudian banjir. Kemudian berlabuh di gunung, namanya gunung Al-Judi. Al-Judi. Maka atas nikmat itu Nabi Nuh puasa tanggal 10 mahrum. Kemudian orang-orang Yahudi pun puasa. Orang-orang kafir kores puasa. Paktu Jahiliya. Maka Nabi itu puasa 10 mahrum sejak tahun di Mekah. Ketika di Matina, diwajibkan kepada sahabat Nabi. Kemudian tahun 2 Hijrah diwajibkan Ramadhan. Maka menjadi sunnah. Tanggal 10 mahrum yang menghabis dosa satu tahun. Waktu Nabi puasa 10 mahrum di Matina. Kemudian melihat orang Yahudi puasa juga. Nabi tanya, kenapa orang puasa? Maka menjawab, Yaumun shaleh. Hari baik ini. Karena di hari ini, tanggal 10 itu, Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Yusuf di kejaran Fir'un. Untuk itu yang puasa. Makanya mengatakan, Kalau menurut tahun yang tahun depan, aku puasa tanggal 10 mahrum. Jadi puasa spesifiknya, puasa 9-10, tapi memang banyak puasa. Tapi itu bukan ibarat lain. Yang lain silahkan. Mumpung ada waktu ini, banyak-perbanyak sotoh kita, perbanyak baca Quran kita, punya adikir kita, pastikan sorat-sorat wajib kita terbaik saja. Karena lebih baik daripada yang selain bulan ini. Semua paling terbaik. Itu mungkin sebagai, mungkin mengingatkan saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mungkin kita termohon tersus untuk melaksakan, manfaatkan kesempatan ini, sebagai rasa syukur kita. Sekali lagi, nikmat ini wajib dan syukuri. Dan semakin banyak syukuri kita, semakin banyak tambahan nikmat dari Allah. Nah, itu haram mungkin sementara tambahan dari saya. Baik, Alhamdulillah. Dan ini terangkai ya Ustaz ya? Dari mulai Zulkok, dan Zulkijjah. Tiga berurutan. Dan ini terakhir dan termulyain. Masya Allah. Baik, dan kita akan bertemu bulan haram lagi, bulan rajab nanti insya Allah. Baik, Alhamdulillah para jamaah, Bapak, Ibu, Rahimani wa Rahimahukumullah. Jika tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada lanjutan, maka kita akan akhiri perjumpaan kita, insya Allah, di bulan depan. Semoga Allah memudahkan perjumpaan kita lagi, Ustaz. Kita lanjutkan di pasal berikutnya mengenai beriman kepada Al-Quran. Baik, untuk menutup perjumpaan kali ini, Mohon Ustaz untuk menutup dengan doa sekaligus menutup majelis kita. Baik. A'udhu billahi minasyaitan rujim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'alamin. Hamdan yuafi na'amah wa yuqafi'u ma'zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambawi lijalali wajika wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabjika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman khatira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunnamna zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunnamna zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunnamna zalimin. Rabbana fakfir lana dhunubana wa kafir anna sayiatina wa tawafana mal abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulik wa la tuhjina yawmal qiyama inna ka la tuhlibul mi'ad. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa hasmi ibadatik. Allahumma a'inna walatu'an alaina wa ansurna walatansur alaina wa mkurlana walatamkur alaina wahdina wa yasirul huda ilaina. Allahumma ansurna alaman bahu alaina. Allahumma ansurna alam bahu alaina. Allahumma ansurna alam bahu alaina. wa silhawbatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdikulubana wa syadid asinatana wa surusahimata kulubina. Allahumma yamukallibal kulub thabbit kulubana latinik wa yamusharifal kulub syarif kulubana latau'atik. Allahumma khfina bihalalikan haramik wa ahina bifadlik amansiwak. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurata ayun wa ja'lnal mutakina imama Rabbana atina dunia hasana wa buda akhiratnya hasana wa kina anda benar wa subhana rabbika rabbil aizyati amma yasifun wassalamu alamu salim walhamdulillahi wabalamin kita sepurnakan dengan baca doa kawal al-masjlis subhanakallahum wa hamdika asyatu anda ilaha ilaha anda asyawatu balik dan quranul bih munaaf billahitahu hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.